Yang kedua adalah persoalan internasional yang ada hubungannya dengan agama juga. Kita akhir-akhir ini masih seringkali mendengar perbincangan tentang masyarakat atau etnis Uyghur di Cina yang itu menjadi perdebatan internasional. Kita masih mendengarkan kisah bagaimana orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar. Kita masih saat ini melihat bagaimana tragedi yang terjadi di Palestine, di Palestina. Nah kira-kira seandainya nanti Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi Presiden. Kira-kira apa langkah-langkah yang konkret yang bisa menyelesaikan persoalan Uyghur, persoalan Myanmar, dan juga persoalan Palestina. Terima kasih.